Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang Bangsoal Rumah Belajar. Bangsoal pada Rumah Belajar adalah salah satu fitur yang ada di dalam Rumah Belajar. Di samping fitur-fitur yang lain, seperti kelas maya, lab maya, atau laboratorium maya, peta budaya, kemudian ada buku sekolah elektronik. Bangsoal merupakan salah satu fitur yang mendukung atau melengkapi fitur-fitur yang ada di dalam Rumah Belajar. Untuk mengakses Bangsoal, Bapak dan Ibu dapat memasukkan alamat belajar.gamediput.go.id garis miring Bangsoal. Bangsoal Rumah Belajar adalah kumpulan soal yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Apa itu topik ajar? Topik ajar adalah topik yang diperoleh dari standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, termasuk indikator. Dari situ kita turunkan, kita dapatkan topik. Misalnya, teorena betaguras untuk SMP, matematika, kemudian sistem pencernaan, biologi, IPA. Nah, itu contoh-contoh topik yang ada di dalam Rumah Belajar yang kita gunakan sebagai sarana untuk mengelompokkan soal-soal yang ada di dalam Rumah Belajar. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Tiga hal yang ada di sini, latihan, ulangan, dan ujian, itu merupakan jenis evaluasi yang membedakan bangsoal ini dengan bangsoal-bangsoal yang ada saat ini. Saat ini banyak beredar atau Bapak Ibu bisa searching lewat sarana media pencarian seperti Google. Di situ kalau Bapak Ibu cari tentang bangsoal, cukup banyak aplikasi yang disediakan untuk latihan soal, khususnya untuk bangsoal. Nah, bangsoal rumah belajar ini punya keistimewaan. Keistimewaannya adalah dari tiga jenis kategori evaluasi ini. Kita sebut evaluasi karena memang ini adalah sarana untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Setelah proses pembelajaran selesai, ada evaluasi. Nah, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan bangsoal yang ada di dalam Rumah Belajar. Lalu, apa bedanya ketiganya? Latihan, ulangan, dan ujian. Latihan itu merupakan evaluasi yang didasarkan pada topik tertentu. Tapi di sini, untuk latihan, siswa dapat mengejarkan soal yang ada di dalam latihan berulang-ulang. Sampai siswa tahu bagaimana proses atau cara mengejarkannya. Jadi, siswa tidak hanya tahu hasil atau jawabannya, tapi siswa tahu bagaimana cara mengejarkannya, tahu prosesnya itu yang diinginkan dalam latihan. Karena di dalam latihan, setelah siswa selesai mengejarkan, itu akan ada pembahasan dan materi terkait tentang topik yang ada di dalam soal tersebut. Itu kenapa siswa tidak hanya tahu jawaban, tapi tahu prosesnya. Kemudian ada ulangan. Ulangan, di sini, hampir sama dengan latihan, tetapi kalau untuk ulangan, di sini ada nilai. Dan siswa tidak bisa mengejarkan evaluasi ini berkali-kali. Siswa hanya bisa mengejarkan sekali atau sesuai yang sudah ditentukan oleh guru untuk ulangan. Dan yang terakhir, apa itu ujian? Ujian sebenarnya sama dengan ulangan. Tetapi ujian itu bisa merupakan kumpulan dari ulangan. Kalau ulangan hanya satu topik, ujian bisa lebih dari satu topik. Jadi guru dapat membuat evaluasi dengan jenis ujian, guru dapat membuat evaluasi dengan jenis ujian, yang isinya berbagai topik saja. Untuk satu mata keajaran tentunya. Nah, ini contoh tampilan dari bank soal. Ini contoh tampilan evaluasi, ini contoh tampilan ketika siswa mengejarkan soal. Nah, bagaimana alur bank soal? Alur bank soal adalah bapak ibu guru atau siswa, itu harus login, kemudian memilih jenjang, memilih kelas, mata pelajaran dan topik, sebelum bisa membuka evaluasi atau melihat soal. Ketika sudah bisa melihat soal, di sini ada dua alur. Alur untuk latihan. Untuk latihan, ketika yang nilainya lebih kecil dari 70%, itu ada hasil, ada pembahasan dan materi terkait. Materi terkait mungkin dari sumber-sumber belajar, sumber-sumber belajar yang dimiliki bank soal, atau sumber-sumber belajar yang ada di internet, itu bisa ditampilkan, kemudian siswa bisa mempelajarinya. Nilai itu yang lebih besar dari 70%, itu ada pembahasan, tapi siswa bisa melihat pembahasan, tapi bisa juga langsung keluar. Nah, untuk uji kompetensi, ini yang kategori ulangan dan ujian, itu ada dua alur, untuk yang nilainya kecil dan lebih besar, untuk yang lebih besar, bisa langsung melihat pembahasan, atau keluar. Sebenarnya lebih kecil, itu wajib melihat pembahasan dan materi terkait sebelum keluar dari bank soal. Itu sedikit gambaran tentang bank soal rumah belajar. Lebih jelasnya nanti pada sesi pengenalan aplikasi, kita akan lebih lihat secara detail tentang bank soal ini. Baik bagaimana cara membuat evaluasi, sampai bagaimana cara mengejarkan evaluasi, dan membuat soal tentunya. Saya akhiri untuk sesi ini. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu lebih mengenal tentang bank soal rumah belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.